Shalom, selamat pagi, sampai pagi hari ini bertemakan aksi dan reaksi Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 Hal itu dibuat Yesus di kanan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya Dalam hidup ini beraku hukum aksi reaksi Dimana dalam setiap aksi pasti akan selalu ada reaksi Hukum ini beraku dalam seluruh aspek kehidupan manusia Dari ilmu pengetahuan hingga dalam kehidupan sehari-hari Kisah perkawinan di kanan ini menceritakan berapa aksi dan reaksi yang terjadi Beberapa diantaranya bisa kita lihat dari adanya undangan pernikahan terlebih dahulu Yang diterima oleh Tuhan Yesus Sehingga ia bersama ibu dan para muridnya datang dan memenuhi undangan tersebut Yang kedua ketika pemimpin pesta kehabisan anggur Maria segera bereaksi dengan memberitahu kepada Tuhan Yesus Akan keadaan genting tersebut Menanggapi permintaan ibunya Tuhan Yesus menyatakan bahwa saatnya belum tiba Yang berikutnya Atas permintaan Tuhan Yesus Para pelayan melakukan persis seperti perintahnya Dan akhirnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik Dalam penutupan kisah ini Penulis mencatat suatu puncak aksi-reaksi Yang memang menjadi tujuan Tuhan Yesus Yaitu melalui mujizat air menjadi anggur Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya Dan reaksi para murid adalah percaya kepadanya Di awal pelayanan para murid Tuhan Yesus merasa perlu Untuk membangun iman mereka kepadanya Mujizatnya semata-mata bukan untuk Kehebatan kuasa Namun iman yang sejati dalam hati para murid Sangat penting bagi Tuhan Yesus Sepanjang Injil Yohanes Kita melihat banyak dinamika Dan Kesejatian iman Para murid Para pengikut Tuhan Yesus ketika di uji Olehnya Misalnya Kesejatian kepercayaan orang banyak kepada Tuhan Yesus Yang hanya timbul karena melihat dan mencari-cari mujizat Kisah para murid yang meninggalkan Tuhan Yesus Setelah mendengarkan pengajarannya Dan sebagainya Perhatikan reaksi-reaksi mereka Di dalam menjalani kehidupan Untuk mengikut Tuhan Yesus Bagi Yohanes Iman yang sejati itu penting Sehingga ia mencatat bahwa tujuannya menulis Injil Yohanes Adalah supaya para pembacanya percaya Bahwa Yesuslah Mesias anak Bapak Dalam pengalaman sehari-hari dengan Tuhan Ada kalanya Tuhan memberikan berkatnya Sehingga reaksi kita adalah mengucap syukur atasnya Namun ada kalanya juga Tuhan mengizinkan kita Mengalami pergumulan hidup yang berat Sayangnya reaksi kita adalah sulit mengucap syukur Bahkan reaksi kita adalah mengeluh Sebagai kadang-kadang menyalahkan Tuhan Seharusnya pada momen-momen seperti itu Kita perlu memberikan reaksi yang tepat dan benar Ingat Tuhan Yesus selalu menantang kita Untuk tetap percaya kepadanya dalam keadaan apapun Jadi tetaplah mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan Apapun keadaan Anda Reaksi yang tepat dan benar itulah Yang membuat kita tenang dan peka Menangkap petunjuk yang Tuhan berikan Untuk menjalani kehidupan ini Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Mampukan aku untuk memberikan reaksi positif Untuk apapun yang terjadi di dalam hidupku Baik susah maupun senang Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Muka dunia terima Yesus Muka naasai si dunia Tapi kekal kasih Kristus Sampai selama-lamanya Oh luka tak terdua Oh kasih telah disokan Oh kamu saja sempurna Karena hidup kakak Aku akan dunia terima Yesus Menghiburan jiwaku Dalam perlindungan Kristus Aku jadi selalu Oh duka tak terduga Oh kasih telah disokan Oh tebusan yang sempurna Karena hidup kakak Oh dunia terima Yesus Ku memandang senyumnya Rangasinya memimpinku Di jalanku ke surga Oh duka tak terduga Oh kasih telah disokan Oh tebusan yang sempurna Karunia hidup kakak Oh kemudian terima Yesus Salibnya harapanku Rangasinya memimpinku Oh kemudian terima kasih telah disokan Oh tebusan yang sempurna Karunia hidup kakak Dan Oh Terima kasih.